Saya pernah viral tahun 2021 Gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan Di gereja battle Indonesia penjaringan Jakarta Utara Yang saat saya pulang Langsung diteriai kafir Di media sosial, Mifta kafir Ceramah di gereja, tak jawab Gak masalah, syahadat lagi Begitu Ya, gak masalah kafir, nanti syahadat lagi gitu ya Na'udzubillahiminzalik Demi Allah saya tidak ada kebencian sedikit pun Kepada Gus Mifta Justru saya melihat, aduh miris banget ya Seorang Gus Mifta mengatakan demikian ya Ya, gak apa-apa kafir, nanti syahadat lagi La'ilaha illallah Na'udzubillahiminzalik Mifta kafir, ceramah di gereja Tak jawab, gak masalah Syahadat lagi Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sefria Di subscribe dan juga loncengnya di tekan yang baru mampir Biar gak ketinggalan video berikutnya Yang akan saya upload di channel ini Teman-teman, kali ini pembahasannya berkaitan dengan Natal Sebagai Muslim, kita tidak boleh melarang non-Muslim untuk merayakan Natal Kita tidak boleh mengganggu juga mereka merayakan Natal Karena itu hak mereka Allah itu maha'adil teman-teman ya Siapapun yang kita zolimi Mau dia Muslim ataupun orang kafir Pokoknya kita zolimi seseorang Maka kita akan dihakimi Akan dihukum dengan dosa Begitulah adilnya Allah SWT Jadi dalam video ini Bukan semata-mata mempermasalahkan orang non-Muslim merayakan Natal ya Tidak sama sekali mempermasalahkan itu Akan tetapi disini pembahasannya adalah Edukasi bagi kaum Muslimin Bahwasannya di dalam ajaran agama Islam Dilarang mengucapkan Selamat Natal Karena ini melangkahi toleransi yang sebenarnya Yang ada di dalam ajaran agama Islam Yaitulah Ini dalihnya toleransi teman-teman Yang terkenal di Indonesia itu Gus Mifta ya Yang seringkali kita lihat Ataupun kita dengar Ataupun dia mengakui di sosial media Bahwa dia sering mengucapkan Selamat Natal Coba kita dengarkan dulu nih Gus Mifta mengakui bahwa dia sering mengucapkan Selamat Natal Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa Tetapi apa yang saya lakukan Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah Tetapi ini yang saya lakukan Ya ini bukan fatwa Tapi ini adalah apa yang dilakukan oleh Gus Mifta ya Ya walaupun bukan fatwa Tapi disini kan Gus Mifta adalah orang Yang dipandang sebagai pemuka agama sebagian orang Ya walaupun tidak dipatwakan Bisa saja itu dianggap fatwa oleh pengikutnya Gus Mifta gitu ya Coba kita simak lagi deh Artinya bagi saya mafi musyilah gak ada masalah Kalau kemudian orang mengatakan Mifta kafir gara-gara mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Saya bilang Orang yang 70 tahun kafir Mengucapkan La ilaha illallah sekali Kekafirannya terbakar Sehingga dia menjadi seorang muslim Oh Jadi kalau sudah mengucapkan Selamat Natal Jadi sadar nih bahwa dirinya telah kafir Cepat-cepat mengucapkan La ilaha illallah Biar Islam lagi gitu ya maksudnya Masa ya saya tiap hari tahlil Tiap hari membaca La ilaha illallah Tiap hari saya bersahadat Tiap hari saya mengajak orang-orang Untuk memandangkan kalimat tawhid La ilaha illallah Hanya gara-gara itu saya menjadi kafir Saya pikir tidak semudah itu Ferguson Jadi kalau saya Karena tetangga saya ini orang katolik Ya saya mau ucapkan Anda tidak setuju dengan saya Ya tidak setuju dengan saya Gak ada masalah Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan Oh jadi ini sudah merupakan Kebiasanya Gus Mifta ya Memang sudah sering melakukan hal semacam ini Mengucapkan Selamat Natal ya Dan katanya ya kalau misalnya kafir ya Tinggal mengucapkan La ilaha illallah lagi gitu ya Ini sering loh disampaikan oleh Gus Mifta Hal-hal yang semacam ini Coba nih Ada juga video lainnya Yang juga pernah disampaikan oleh Gus Mifta Ini dengerin ya Saya pernah viral tahun 2021 Gara-gara saya ceramah Kajian kebangsaan Di gereja battle Indonesia Penjaringan Jakarta Utara Yang saat saya pulang Langsung diteriai Kafir di media sosial Mifta kafir Ceramah di gereja Tak jawab Gak masalah Sahadat lagi Begitu Ya gak masalah kafir Nanti syahadat lagi gitu ya Na'udzubillahiminzalik Demi Allah saya tidak ada kebencian sedikit pun Kepada Gus Mifta Justru saya melihat Aduh miris banget ya Seorang Gus Mifta mengatakan demikian ya Ya gak apa-apa kafir Nanti syahadat lagi La ilaha illallah Na'udzubillahiminzalik Mifta kafir Ceramah di gereja Tak jawab Gak masalah Syahadat lagi Begitu Allah subhanahu wa ta'ala itu memang Maha pengampun teman-teman Jadi jangan pernah putus asa Dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun dosanya Mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk orang yang murtad ya Jika ingin kembali ke jalan Allah Bertobat dengan sungguh-sungguh Insya Allah Allah akan mengampuninya Akan tetapi Jika orang mempermain-mainkan Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia tahu nih Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha pengampun Terus dia berpikir Ah saya murtad dulu ah Biar saya dipandang baik nih Sama orang-orang kafir Setelah itu Nanti saya akan syahadat lagi Kembali lagi ke jalan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Udah mewanti-wanti orang semacam ini Keterangannya dalam surah Al-Baqarah Ayat 9 Mereka hendak menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri Sedang mereka tidak sadar Jadi dia niatnya nipu Allah Tapi dia tidak sadar Bahwa dia sedang menipu diri dia sendiri Dan orang-orang semacam ini Adalah orang munafik teman-teman Ini kemunafikannya besar sekali Karena kemunafikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka itu ditempatkan Kekeraknya api neraka Ini keterangannya Al-Quran surah An-Nisa Ayat 145 Jadi jangan coba-coba mempermainkan Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena berat sekali hukumannya Itu keraknya api neraka teman-teman Jadi jangan Ya gak apa-apa nih Kita ucapin Natal dulu Kita murtad dulu Nanti habis itu Ya kita syahadat lagi Biar masuk isam lagi Naudzubillah Jangan teman-teman ya Itu sekali lagi saya ucapkan Dosanya adalah kemunafikan Itu bisa ditempatkan di keraknya api neraka Dan mari kita simak dia Penjelasan dari Syekh Ali Jaber Mengenai ucapan Natal Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim Coba kita simak nih teman-teman ya Almarhum Syekh Ali Jaber ini Ya baik sekali ya Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau Semoga beliau diberi surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Coba kita simak ya Apakah anda sudah tahu arti Natal Arti Natal adalah kelahiran Dan selamat atas kelahiran Dan kepercayaan mereka Kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa Yang dinamakan oleh mereka Yesus Anaknya Tuhan Ketika mereka merayakan hari itu Berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah Kita sebagai orang muslim sudah belajar Bahkan sudah hafal Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Tidak bunyi anak yang tidak beranakan Berarti kalau Allah tidak bunyi anak Kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha esa Al wahidul ahad Al hayyul qayyum maha hidup Dan maha berdiri sendiri Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Tidak tergantung kepada makhluk siapapun Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal Atas kelahiran anak Tuhan Berarti kita sendiri sudah meningkari Qul huwa Allahu ahad Jadi berdasarkan penjelasan Syekh Ali Jabir tadi Bahwasannya seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal Itu sama saja telah mengingkari surah Al-Ihlas Bahwasannya sudah sangat jelas sekali Allah itu satu Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan Sedangkan perayaan Natal ini adalah Merayakan hari kelahiran anak Tuhan Seperti itulah keyakinannya Non muslim teman-teman Biarkan mereka meyakini itu Dan kita tidak usah ikut-ikutan Tidak usah juga ikut mengucapkan selamat Karena dengan mengucapkan selamat Toh sama saja kita meyakini bahwa ada anaknya Tuhan Tapi biasanya syubhatnya begini teman-teman Semoga teman-teman gak skip di bagian ini ya Karena penting sekali Biasanya orang-orang munafik ngomongnya Kalau ada teman saya jadi polisi Lalu saya mengucapkan selamat ya Sudah jadi polisi Lantas apakah saya jadi polisi? Kan tidak Kalau ada teman saya yang menikah Lalu saya mengucapkan selamat ya Atas pernikahannya Lantas apakah saya menikah juga? Kan tidak Itulah dali yang sering digunakan oleh kaum muslimin yang munafik Untuk mengucapkan selamat Natal Padahal sebenarnya logikanya Dengan mengucapkan selamat Atas tercapainya menjadi polisi kepada teman kita Artinya kita mempercayai dan meyakini Bahwa teman kita sudah jadi polisi Sama halnya ketika seseorang mengucapkan selamat Natal Berarti dia sama saja Meyakini bahwa Tuhan melahirkan Bahwasannya ada Tuhan anak Ada Tuhan Bapak Dalam surah Al-Maidah ayat 73 Jelas sekali disitu Allah menegaskan Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Itu yang mengkafirkan Allah Jelas sekali Lalu siapakah kita hanya hamba biasa yang tidak punya apa-apa Tidak punya daya apa-apa Berani-beraninya Membantah apa yang telah Allah kafirkan Semoga kita tetap bisa menjaga iman Islam kita Sampai akhir hayat kita Allah menghadirai seseorang tidak akan kekal masuk ke neraka Jika dia meninggal membawa iman Islam Walaupun hanya sebesar biji zarobah Bayangin itu baik sekali Allah Kita ketemu lagi di video berikutnya Mohon maaf jika ada kata yang salah Subscribe dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!